Ada keserotan lain libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor ramai. Polres Bogor, Jawa Barat melaksanakan sejumlah rekayasa lintas untuk mengurai kepadatan hingga Senin mendatang. Hingga malam ini harus lalu lintas dari dan menuju kawasan Puncak maupun Bogor terpantau ramai lancar. Polres Bogor menyebut dalam waktu satu jam tercatat rata-rata mencapai 2.800 kendaraan melintas. Guna mengurai kepadatan, sistem satu arah diterapkan secara situasional. Sementara di gerbang Tolpaster, Bandung, Jawa Barat juga terpantau padat hingga malam ini. Data dari pihak jasa marga hingga malam ini tercatat 50.000 kendaraan yang melintasi Tolpaster sejak Sabtu pagi. Lalu seperti apa kondisi terkini di Bogor dan Bandung, Jawa Barat saat libur panjang akhir pekan? Informasi selengkap ya kita tanyakan ke rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Ada Triksi Valencia di Bogor, Jawa Barat dan Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Saya ke Triksi dulu. Triksi bagaimana kalau kondisi terkini di kawasan Puncak dan Bogor? Karena kalau tadi sampai siang bahkan sore ini masih padat sekali di sana. Iya Friska kalau saat ini situasinya memang nampak sedikit padat merayap ya dari arah Jakarta atau selepas gerbang Tolpaster Ciawi ini menuju ke arah Puncak. Kalau kami melihat dibandingkan dengan pukul 5 sore tadi memang kendaraan yang masuk dari gerbang Tolpaster Ciawi atau yang berarti dari arah Jakarta dan sekitarnya ini semakin meningkat. Namun memang kalau misalnya dikatakan apakah kemudian macet parah di atas tadi kami mengkonfirmasi kepada petugas memang dikatakan hanya sampai titik-titik tertentu saja. Jadi makanya kenapa kalau saat ini sudah diberlakukan arus lalu lintas dua arah. Jadi kalau tadi masih diberlakukan one way ataupun juga satu arah dari atas begitu ya menuju ke bawah lalu kemudian pukul 4 sore diputar atau dibalik dari arah Jakarta menuju puncak. Nah itu tidak berlangsung lama hanya sampai sekitar pukul 5 dan setengah 6 lalu kemudian dirasa kendaraan yang dari arah Jakarta ini sudah mulai menurun. Maka kembali diberlakukan dua arah atau tidak ada buka tutup ataupun juga rekayasa lalu lintas one way tersebut sejak pukul 6 sore. Jadi kalau sampai saat ini kondisinya dari arah puncak menuju arah Jakarta ramai lancar dikatakan bisa tergolong lengang tapi sebaliknya kalau di arah Jakarta menuju arah puncak ini cukup padat merayap. Tapi kalau misalnya kita melihat dari struktur jalan mengapa kemudian ada titik-titik yang menjadi pusat kemacetan ataupun juga antrian lantaran kalau di dekat sana ini ada penyempitan jalur. Jadi kalau misalnya sudah ada dari dua atau tiga jalur kemudian menyempit jadi dua jalur tentu itu menjadi penyebab kemacetan. Lalu kemudian ada di titik-titik yang dekat pasar lalu kemudian juga ada angkot nah ini yang kemudian menyebabkan antrian-antrian tersebut maka dari itu ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan situasional. Tapi tadi yang dipastikan adalah melihat lagi nanti sekitar subuh atau dini hari dari pukul 5 dini hari apakah kemudian kembali ramai kendaraan yang masuk menuju arah puncak Bogor maka dari situ akan kembali diterapkan rekayasa lalu lintas seperti one way pada pagi hari tadi. Terima kasih Triksy Valencia dari puncak Bogor Jawa Barat saya ke Bandung. Ninda bagaimana dengan di Paster yang jadi gerbang masuknya menuju kota Bandung? Iya selamat malam Friska dan juga saudara terkait arus lalu lintas dari gerbang tol Paster Bandung Jawa Barat memang malam hari ini setelah kami pantau ini cukup padat ya kendaraan yang masuk ke wilayah Bandung dari gerbang tol Paster ini cukup mengantung. Antre kalau kita lihat di belakang saya Friska dan juga saudara bisa Anda lihat disini masih terjadi kendaraan yang kemudian masih melakukan antrean untuk dapat masuk ke wilayah kota Bandung Jawa Barat. Di mana kalau kita lihat disini cukup panjang antreannya dan setelah sekali ini juga tadi cukup berbeda beberapa menit sebelumnya bahkan kendaraan ini di area Paster Bandung ini cukup ramai lancar sehingga para pengudi tadi ini bisa melakukan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 30 hingga 40 km per jam. Namun jelang beberapa menit kemudian setelah berkumana azan maghrib begitu para kendaraan ini semakin banyak dan volume kendaraan ini semakin bertambah. Kalau data dari jasa marga Paster sendiri ini menyebut dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore tadi jumlah kendaraan pada hari ini mencapai hingga kurang lebih 50 ribu kendaraan. Hal ini berbeda dengan hari kemarin di mana persifnya ini kemarin hanya sekitar belasan ribu saja yang kemudian hari ini naik sekitar 23 ribu kendaraan dan disebut bahwa hari ini adalah hari di mana volume kendaraan ataupun jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Bandung dari gerbang Paster ini meningkat dan puncaknya adalah hari ini atau malam hari ini ya Friska dan juga saudara. Kalau tadi kita lihat dari pagi kemudian siang hingga sore hari para kendaraan ini masih lancar begitu namun di malam hari ini terjadi antrean yang cukup panjang. Kalau kami lihat ini hingga menuju ke persimpangan Paster ditambah selain banyaknya volume kendaraan yang bertambah kemudian juga di sini ada persimpangan Paster yang kemudian juga ada lampu merah ya. Sehingga terjadi kendaraan yang mengantar cukup panjang hingga berkilau-kilometer Friska dan juga saudara dan memang nantinya untuk kemudian dapat mengulai kemacetan pihak dari jasa marga ini dapat menghimbau kepada para pengendara untuk dapat melewati jalur Paster lainnya seperti ke Mohtoha lalu juga Pasir Koja dan lainnya Friska. Minda Destiani dari Bandung, Jawa Barat padat sekali begitu pula di puncak Bogor, Jawa Barat di libur panjang ini. Terima kasih atas laporan Anda kawan-kawan. Terima kasih atas laporan Anda kawan-kawan.